Halo teman-teman, selamat datang di channel Insomnia Project Di video kali ini kita akan membahas cara mengubah tampilan tombol navigasi bar di Android tanpa root Nah kita akan mengubah tombol di bawah ini menjadi icon-icon yang lucu dan juga keren tentunya Oke langsung aja ke tutorialnya Pertama silahkan kalian buka Playstore Dan silahkan kalian download aplikasi yang bernama Stylish Custom Navigasi Bar dan juga Widget ya Silahkan kalian install dulu aplikasinya Dan kita tunggu sampai proses installisasinya selesai Jika sudah langsung aja kita buka aplikasinya Selanjutnya kita pilih Let's Go Oke kita klik tombol Let's Go Selanjutnya disini ada dua opsi, ada Widget dan juga ada Navigasi Bar Langsung aja kita pilih yang bawah yang Navigasi Bar Sip Selanjutnya kita pilih Get Started Untuk memulai ataupun mengaktifkan Navigasi Bar keren ini Kemudian kita pilih Enable Disini kita aktifkan dulu ya untuk pengaturannya Kalau di HP Samsung pengaturannya seperti ini ya silahkan ikuti Pertama untuk muncul diatasnya kita aktifkan Untuk handphone lainnya silahkan menyesuaikan aja ya Karena biasanya agak beda jauh kok untuk pengaturannya Kita cari Stylist Nah disini untuk aplikasi Stylist kita aktifkan Oke jika sudah kita kembali Dan kita pilih Get Started Kembali Kemudian pilih Enable lagi Ada satu lagi pengaturan yang sudah aktifkan Nah untuk aksabilitasnya kita aktifkan dulu ya Seperti biasa kita pilih Got It Kemudian kita pilih layanan terinstall Kalau di HP Samsung seperti ini Kemudian pilih aplikasi Stylist Nah disini kita aktifkan ya Untuk aksesnya Kita pilih Izinkan Nah maka sudah masuk ke pengaturan Navigasi Barnya ya Pertama disini Di bagian atas ada Background Kita bisa mengganti Background Kita klik aja Nah disini ada Image juga seperti ini Kalian bisa ganti Untuk Background Navigasi bawahnya Dengan Icon-Icon lain seperti ini Ataupun dengan satu warna juga bisa disini Kalian bisa ganti misalkan dengan warna kuning Ataupun hijau, merah dan lain sebagainya Namun untuk kali ini kita akan menggunakan warna Plus aja ya Biar keren Jadi kita non aktifkan untuk Backgroundnya Seperti ini Selanjutnya kita pilih Icon Nah untuk Icon ini kita pilih Sebenarnya disini banyak sekali sih untuk Icon-Iconnya Namun yang paling mencolok itu yaitu Icon Pikachu ya Atau Pokemon Jadi kita pilih yang ini Kita klik Nah maka langsung berubah ya Iconnya Kita kembali Jika sudah dipilih Icon Pokemon ya Selanjutnya kita pilih indikator baterai ya Disini opsional sih bisa kalian aktifkan ataupun tidak Nah jadi disini yang bar biasa itu di bawah Yang merah itu tandanya baterainya sedikit lagi Ada pun juga yang ada di bulatan ini ya Nah disini untuk opsi yang kedua Ada muncul di navigasi bawahnya Kalian juga bisa atur mau disini Artinya yang sebagian sini ya Ataupun yang ini artinya yang sebelah kanan yang sini Itu menyesuaikan aja sih Namun disini kita coba dengan warna hijau Dan disimpan di tengah ya Seperti ini Oke jika sudah langsung aja kita kembali Dan langsung aja kita coba ya Nah disini sudah muncul Kita coba buka aplikasi lain Misalkan kita buka Youtube Nah tombol navigasinya masih sama ya Dan ini tembus di semua aplikasi juga Kecuali di pengaturannya Saya coba buka pengaturan pas awal-awal Gak muncul Untuk icon navigasinya untuk di aplikasi lain Berjalan dengan sangat lancar jaya Oke jadi mungkin demikian untuk cara membuat Atau mengubah tampilan icon navigasi Di Android tanpa parut Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya Silahkan share ke teman-teman kalian Jika dirasa videonya bermanfaat Sampai bertemu di tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton!